Jangan salah, humor fungsinya banyak Yang pertama jelas, mengembirakan Jadi ini primernya ini, membuat gembira, membuat ceria Yang kedua katarsis Katarsis itu semacam pembersihan dari kesumpekan, dari keruatan hidupmu dari Jadi pelampiasannya antara lain lewat humor Kalau kamu pas lagi di kamar sendiri, sumpek gitu kan Keluar ketemu teman saling bergurau, itu kan lebih ringan beban hidupmu Itu namanya nyari katarsis Atau kalau tidak bisa bikin humor sendiri Mungkin kamu buka-buka internet, buka-buka youtube untuk nyari yang lucu-lucu Itu kan sebagai apa? Katarsis Pembersihan Jadi hidupmu ya jangan serius terus Karena ini yang di dalam ini sumpeknya sudah numpuk Maka bersihkan itu Namanya lewat katarsis Yang ketiga Defense Mechanism Defense Mechanism itu Mekanisme pembelaan diri Kadang-kadang misalnya yang mudah-mudah Pinginnya ngeritik Pinginnya apalagi Tidak puas dengan situasi sekelilingnya Cuma ngomong langsung tidak berani Kalau ngomong langsung bisa bonyok kita Misalnya Jalannya gimana? Humor Jadi membuat orang Kalau humor itu kan orang tidak berani balas jendam ke kita Kalau ngomong humor kok Misalnya Defense Mechanism itu kamu humor Ada pejabat naik mobil kecelakaan Supirnya gegar otak Terus pejabatnya gimana? Pejabatnya selamat Loh kok bisa? Kan pejabatnya enggak mungkin gegar otak Dia apa punya otak misalnya Loh Iya kan? Kayak gini ini kan orang Tidak berani marah sama orang Itu cuma humor kok Pak kan gitu Cuma Sumpukmu kamu lampiaskan di Humor Orang tidak berani ngeritik Sudah kalau sudah humor itu kan Oh iya omong itu guyan kok Kadang-kadang kan kita gitu Ngeritik-ngeritik Enggak itu cuma guyan kok pak Begitu kita ngomong ini cuma humor Ini cuma gurauan kok Ya sudah Makanya Kapan itu saya lihat ada video Stand up comedy di depan DPR Itu kan isinya yuk Mengkritik DPR habis-habisan Tapi DPR itu ketawa-ketawa saja Karena dia tahu kenapa Itu humor Itu namanya defense mechanism Jadi dengan itu kita selamat Itu kan enak Misalnya kamu nembak pacarmu Kamu mau enggak sama aku? Kok kamu barang ini nembak Anda ini guyan kok? Kalau kamu ngomong guyan kan Dia enggak bisa bantah sudah Kamu enggak malu juga Jadi misalnya defense mechanism Yang punya teori psychoanalisis Orang itu cenderung nyari amannya Meskipun ingin marah-marah Kalau diawali dari guyan Nah itu sudah selesai Kamu misalnya mau maki-maki temenmu Kamu boleh ini permisi ya Saya mau enggak gel sebentar itu Terus pusu ya no Dia susah Wah itu cuma enggak gel Enggak serius Itu namanya defense mechanism Mekanisme pembelaan diri Atau yang keempat Kesadaran Kritik dan instropeksi Jadi orang itu kadang-kadang sadar Ketika orang Ngeritik dia Atau ketika dia Instropeksi Tentang dirinya sendiri Lewat jalur humor Jadi ketika tadi Misalnya pejabatnya Ada cerita Kecelakaan tadi Terus pejabatnya mikir Iya ya Aku ini punya otak enggak ya Nah Yang kayak gini Ini namanya jadi Bani instropeksi Dari guyanan itu kan Dia enggak tersinggung Tapi bisa instropeksi Dia merasa nama baiknya Enggak tercemar Itu cuma guyan kok Itu defense mechanism tadi Tapi kelanjutannya Bisa membuat orang Instropeksi Jadi Dari kritik Menuju instropeksi Jadi melahirkan Kesadaran-kesadaran baru Kadang-kadang banyak hal Dari Guyanan itu Melahirkan Kesadaran baru Orang jadi Setelah guyanannya Selesai Selesai terus mikir Iya ya Kok bisa ya Begitu dan seterusnya Oke Jadi itu fungsi Individual Untuk kita yang Suka dengan humor Yang pertama Pasti gembira Katarsis Katarsis itu Pembersihan Kalau bosone tasawuf Semua contoh Kali Defense mechanism Kita Nyari selamat Nyari aman Dan yang ketiga Kita kritis Intropeksi Jadi Jangan dikira Ini hanya Santau Untuk anu Ternyata manfaatnya Banyak Jadi kalau orang Jawa Ada Urib itu Mampir 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 Kenapa Santai Tapi ada Manfaatnya Mampir Mampir Ada negatif Ada negatif Ada santai Santai Terus Kalau ini Cuma Untuk pengetahuan Saja Ini ada beberapa Penelitian Kalian yang mungkin Tubuhnya Agak ringkih Sering-seringlah Tertawa Ada manfaat Kesehatannya Banyak Itu silahkan Dibaca sendiri Meningkatkan Sel-sel imun Meningkatkan Jumlah Antibodi Mengurangi Rasa Sakit Meningkatkan Pengeluaran Endorfin Memberikan Latihan Otot Jantung Macam-macam Relaksasi Otot Peredaran Darah Macam-macam Obat Untuk Segala Penyakit Ternyata Ya silahkan Supaya Kalian Rasakan Sendiri Saya Saya ingat dulu Ada seorang Yang dikenal Sebagai Bisa nyandet Tokoh nasional Dia bilang Orang yang Tidak bisa Disandet Itu orang Yang humoris Mudah Tertawa Jadi Dia tidak Mengerti Mekanismnya Seperti apa Tapi kata Dia Susah Disandet Orang yang Ceria Hidupnya Mudah Tertawa Mungkin Jinnya Yang mau Masuk Itu Ikut Ketawa Kalau Mau Nyampe Ke dia Dia pas Ketawa Makanya Kalau kalian Malam-malam Kok Serem Ketawa Aja Bukan Hantu-hantu Kuntilanak Itu kan Ceria Semua Gembira Mesti Mereka Ketawa-ketawa Nanti Saya mengikuti Ketawa Juga Nanti Saingan Siapa yang Lebih kuat Daya Ketawanya Jadi Ternyata Manfaatnya Banyak Jadi Akan Tertawalah Sering-sering Dalam Hidupmu Kayak Tapi Saya bilang Ayo Hari ini Sudah Tertawa Atau Belum Nanti Di kamarmu Ditulis Biasanya Sudah Sholat Belum Sekarang Diganti Sudah Tertawa Belum Kalau Sholat Sudah Otomatis Kalian Oke Jadi Itu Pengaruh Fisiknya Tertawa Tertawa selamat menikmati selamat menikmati